Sejak dimulai pada tanggal 4 Januari lalu, pelaksanaan vaksinasi anak di Tulungagung telah mencapai 60 persen. Berdasarkan sumber dashboard Komite Pendanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bertanggal 12 Januari dari jumlah sasaran anak sebanyak 89.276 yang telah tervaksin dosis pertama sebanyak 53.655 anak. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Kasil Rohmat mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi berat yang dialami anak-anak penerima vaksin. Menurut Kasil, pendolakan vaksinasi anak oleh orang tua juga tergolong kecil, yakni di bawah 10 persen. Pihaknya mentargetkan, vaksinasi terhadap sasaran anak usia 6-11 tahun di Tulungagung akan terselesaikan dalam pekan ini. Alhamdulillah vaksinasi untuk anak di Kabupaten Tulungagung cukup sukses, memang belum selesai sesuai jadwal itu sampai tanggal 15. Mudah-mudahan sampai tanggal 15 bisa semua SD yang terjadwal itu selesai semua. Cuma kita nanti hitung capaiannya berapa persen. Saat ini sudah berapa persen Pak? Saat ini sudah sekitar 60 sekian persen. Kendalanya apa Pak untuk vaksinasi anak ini Pak? Kendalanya ya biasa, karena ini kan belum hanya anak masuk sekolah. Sisi pengumuman bahwa mereka datang itu juga menjadi satu kendala. Yang kedua ada yang sakit, yang bisa datang pada saat jadwal dan lain sebagainya. Sementara itu berdasar data dashboard KPC PEN, Secara keseluruhan capaian vaksinasi di Tulungagung untuk dosis 1 sebesar 80,86 persen dan dosis 2 sebesar 56,29 persen. Sedangkan untuk sasaran LASIA sebanyak 133.574,64,94 persennya telah tervaksinasi dosis 1 dan dosis 2 39,60 persen. Agus Badan, JTV, Tulungagung